Dituding Yusril Iza Mahendra tidak profesional urus bugatan ijazah palsu Presiden, Egi Sudjana, tidak jadi dapat perkara ya. Warta Ekonomi, Jakarta Advokat, Akademisi di bidang hukum tata negara dan politikus Yusril Iza Mahendra menuding Egi Sudjana selaku kuasa hukum Bambang Trimulyono tidak profesional karena menghentikan gugatan kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Tak tinggal diam, Egi pun membalas bahwa Yusril seharusnya tidak perlu terlalu ikut campur karena sudah menjadi keputusan musyawarah kuasa hukum Bambang untuk mencabut tuntutan itu. Saya ingin katakan, Yusril lancang menilai dapur orang. Menilai terlalu jauh kebijakan hukum dari satu tim hukum yang Yusril tidak ada di dalamnya. Kami mau cabut atau tidak, itu urusan kami. Apa urusannya dengan Yusril? Kata Egi dalam keterangan persnya melansir dari channel YouTube Refi Harun, Rabu, 2 November 22. Egi membalas kalau dirinya tak sibuk dengan pekerjaan Yusril terutama menyangkut pembelaan dalam sengketa Pilpres. Kami juga tak kepo saat Yusril membela pasangan Jokowi-Makruf di MK melawan Prabowo-Sandiaga. Sebagai sesama sejawat advokat, kami hormat kepada Yusril dan tak berkomentar apapun, meskipun pembelaan Yusril untuk Jokowi-Makruf saat itu kontroversi. Ia meminta Yusril bijak dan tidak menyinggung masalah profesionalitas. Profesional atau tidak, biar publik yang menilai. Yusril tak memiliki kapasitas untuk menuduh kami tidak profesional. Memangnya, Yusril mengikuti seluruh dinamika kasus ini, sejak awal didaftarkan hingga terjadi penangkapan terhadap Bambang Trimulyono, terangnya. Egi juga menyarankan Yusril menggugat agar Yusril juga memahami dinamika gugatan melawan kekuasaan. Beda dengan Yusril saat membela Jokowi-Makruf yang notabene petahana saat berperkara. Kami paham Yusril tidak akan menggugat. Kami hanya ingin mengirim pesan moral, kalau tidak mampu menggugat sendiri jangan terlalu jauh ikut campur gugatan orang, apalagi memberikan penilaian macam-macam, kata dia. Egi curiga kalau Yusril sebenarnya ingin mengincar posisi pemila hukum Jokowi, hingga akhirnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu gagal mendapatkan job akibat dicabutnya gugatan tersebut. Sejak awal Yusril tak jelas suaranya, begitu kami cabut gugatan tiba-tiba dia bersuara lantang. Apa Yusril sudah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Jokowi? Sehingga tidak jadi dapat perkara karena gugatan kami cabut? Ini hanya pertanyaan, tanyanya. Terima kasih telah menonton!